Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hamid Alhuda Dari Prodi Sistem Informasi Makulitas Teknik dan Ilmu Komputen Kelas C semester 1 Dengan NIM 40321-101-0069 Dengan dosen pengajar Bapak Mwani Feritwan SPDI MH Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Masdar Baiklah pertama yang akan saya jelaskan adalah Masdar Pengertian Masdar terdapat terbagi menjadi dua Yaitu secara Yang pertama secara bahasa Masdar berarti sumber atau asal Karena menurut sebagian ulama Nahu Masdar merupakan asal isim-isim mustak Fi'il Madi terjadi dari Masdar Madi Mazid berasal dari Mujaratnya Mudari berasal dari Madi dan Majihulnya berasal dari Maklumnya Kemudian ada pun secara istilah yang dimaksud dengan Masdar adalah isim makna Yang mengandung makna perbuatan yang tidak memiliki tempat dan zat Macam-macam Masdar Ada enam bentuk Masdar yaitu Masdar Asli Masdar Takkit Masdar Marah Masdar Nau Masdar Mimi Dan Masdar Sinai Selanjutnya Yang akan saya jelaskan ialah Amal Masdar Amal Masdar bisa beramal seperti Amal Fi'ilnya Yaitu Merafakkan Fa'il atau Menasabkan Makful Bih Masdar ini bisa beramal seperti Fi'il pada dua tempat Contoh dari menggantikan Fi'il Tarkan Tarkan Tarkal Ihmal Jadi artinya Utsurukil Ihmal Tinggalkanlah kesiasiaan Dua Semua Masdar Mawal bisa ditakwilkan kepada Masdar Sarih Tiga Untuk mengamalkan Masdar seperti Fi'il ada lapan syarat Satu Bisa ditakwil menjadi Masdar Mawal Dua Tidak ditazerir Tiga Tidak berbentuk damir Empat Tidak diberi keterangan kuantitas Masdar Marah Lima Sebelum beramal tidak boleh disifati Enam Tidak dihapus Tujuh Antara Masdar dengan Mawal Tidak dipisah oleh Selain Jarwa Majrur atau Zaraf Delapan Mawal tidak boleh di depan Masdar Sembilan Masdar sebagai Mudaf Mudaf ilaihnya adalah Fa'il Sebagaimana dalam contoh yang tadi Ini adalah bentuk yang paling banyak Sepuluh Masdar sebagai Mudaf Mudaf ilaihnya adalah Maf'ul Contoh Masdar sendirian tanpa il Contoh Diberi Contoh Haji Betu Minadar Bizaid Baiklah hanya itu yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan atau penyampaian Saya mohon maaf Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh